Melanjutkan dari part sebelumnya Dimana saat ini sistem mengatakan kepada Xiao Chen Terdeteksi bahwa mata-mata Aula Jinghong mulai mendekat Silahkan mengambil opsi yang ditentukan Opsi pertama adalah bunuh secara langsung Kumpulkan pengalaman bertempur Maka akan mendapatkan hadiah senjata ajaib tingkat ketiga Opsi kedua adalah berteman dengannya Serta membuat koneksi Dan akan mendapatkan hadiah senjata ajaib tingkat kedua Dengan adanya pilihan yang semacam itu Xiao Chen pun kini mengatakan dalam hatinya Orang dari Aula Jinghong datang kesini Ini sangat menarik sekali Aku harus segera melakukan tindakan kepada mereka semua itu Xiao Chen akan menggunakan klonnya Untuk menemui para pengintai itu Yah, Xiao Chen benar-benar sudah menyiapkan rencana Di sana pertemuan antara kloningan Xiao Chen dengan si pengintai Kini mulai terjadi Kloningan Xiao Chen mengatakan Siapakah anda? Mengapa anda masuk ke wilayah keluarga Xiao Ku? Dengan mengetahui adanya hal ini Xiao Chen pun juga menyadari jika dia sudah melihat kekuatan pria di hadapannya Dan saat ini dari sebuah analisis yang dia lakukan Pria yang ada di hadapannya berada di ranah Nas Jensol Itu masih jauh di bawahnya Ketika yang terjadi si pria pun kini mulai mengatakan Siapakah kau? Apakah kau adalah petinggi dari keluarga Xiao? Xiao Chen disana mengatakan Tidak perlu khawatir Saya ini hanyalah anggota keluarga Xiao Saya hanya ingin bertanya kepadamu Kenapa kamu datang kesini? Aku yakin kau sedang mencari sesuatu Dengan begini si pria pun lantas menjawabnya Yah, aku disini sedang mencari Mayat yang kemungkinan muncul di tempat ini Bisa dikatakan pada saat ini Sosok dari pria ini sedang mencari Para pasukan yang telah terbunuh Alias pasukan dari Gong sebelumnya Namun disini Xiao Chen pun menegaskan Jika tidak ada sama sekali Hari ini adalah hari kebahagiaan keluarga Xiao Disana Xiao Chen juga mengajak Pria ini Tuan, jika tidak keberatan bagaimana Kalau aku mengundangmu untuk minum Dan juga keluarga Xiao akan siap membantumu Di dalam hatinya Xiao Chen saat ini tengah melihat Rencana apa yang sedang dimainkan oleh pria ini Seperti terakhir kali Dia melakukan pengundangan untuk musuhnya Dia pun sudah membuat hadiah Yang cukup baik bagi pria ini Untuk dilenyapkan Si pria pun kemudian mengatakan Terima kasih Dengan senang hati Aku akan menerima permintaanmu itu Perbincangan disana pun mulai dilakukan Dan saat ini Xiao Chen sengaja meminum segelas wine terlebih dahulu Hanya untuk meyakinkan sosok pria ini Disana si pria pun lantas Langsung membicarakan Terkait pencarian terhadap temannya Yah, teman si pria ini Hilang di wilayah keluarga Xiao Dan hingga kini belum ditemukan Si pria juga menegaskan Jika dia kesini Hanya untuk melihat Siapakah yang telah membunuh temannya itu Disini si Xiao Chen mulai bertanya Apakah kau tahu Bagaimana cara mengetahui siapa pembunuhnya Namun sayang, si pria ini mengatakan Sebenarnya Aula Jing Hong punya banyak cara Untuk mengetahui hal itu Namun saat ini Aku sama sekali tidak bisa melakukannya Padahal Aula Jing Hong Punya sebuah kemampuan untuk mengetahui Siapa yang membunuh temannya ini Berdasarkan dari melihat tubuhnya Di dalam hatinya Xiao Chen pun mulai mengatakan Untung saja Aku telah memusnahkan mayatnya itu Jadi Itu benar-benar tidak tersisa Dan tidak terekspos oleh si pria ini Tak lama kemudian Perbincangan pun dilakukan Si pria mengatakan Kau ini meski seorang kultifator Tapi kau punya pandangan yang sempit Dan tidak mengetahui bahwa Ada banyak orang hebat Di dunia luaran sana Disini perlu kau ketahui Bahwa di wilayah Nanzo Kerajaan Liang berduel Dengan kerajaan lain Itu hanyalah omong kosong saja Sebenarnya Itu hanya agar sekte besar Dapat mengontrol umat manusia Dengan lebih baik Kami Memilih orang-orang Dengan lebih banyak bakat Dan potensi Xiao Chen pun Kini semakin bertanya-tanya Memilih bakat dan potensi Itu Benar-benar Sebuah keadaan Yang cukup efektif Ya Si pria membenarkan hal itu Dia mengatakan Kami Memang benar Melakukan semua itu Dan hanya untuk Membuat generasi Menjadi jauh lebih kuat Xiao Chen yang mendengar semua itu Kemudian berpura-pura Di hadapan si tuan ini Dia mengatakan Tuan Perkataanmu sangat rumit Dan aku Tidak paham tentang hal itu Dengan adanya kebodohan Dari Xiao Chen Membuat Si pria ini Mulai berkata Dalam hatinya Pria yang ada di hadapanku ini Tidak lebih dari Orang desa Yang tidak punya pengetahuan Sama sekali Namun Wine yang ada di hadapanku Merupakan wine yang terbaik Yang pernah ada Jadi Akan sangat sia-sia Jika aku tinggalkan saja Di sini Setelah itu Si pria pun Akan segera pergi Meninggalkan tempatnya Namun Dia juga berkata Dalam hatinya Aku Tidak tega Meninggalkan wine ini Ini adalah wine Berkualitas tinggi Jika diminum Secara teratur Pasti akan meningkatkan Kultifasiku Si pria Kini juga terheran-heran Dia mengatakan Bagaimana bisa Anggota siau ini Punya wine Yang berkualitas tinggi Mungkinkah Keluarga siau punya Kesempatan Untuk mendapatkan Harta karun Yang semacam ini Si pria Kemudian lantas Bertanya kepada Siauchen Apakah kau punya Wine Ini lagi Namun Siauchen mengatakan Jika ini Sebenarnya sangat langka Ini didapat Keluarga siau Secara kebetulan Jadi kami hanya punya Satu botol saja Si pria pun Kini teragu Meminta satu Botol ini Kepada Siauchen Sehingga Siauchen Lantas mengatakan Tentu saja Kau dapat Mengambil Hal ini Dengan apa Yang terjadi itu Siauchen Juga memberikan Satu pertanyaan Kepada Siauchen Saya punya pertanyaan Tanda apa Yang memungkinkan Anda datang sini Untuk mencari Para mayat Secara akurat Disini Siauchen Mulai mengatakan Itu adalah Tanda jiwa Yang digunakan Untuk mengontrol Orang lain Dan aku dapat Menggunakan Tanda tersebut Untuk melihat Apa yang Dialami oleh Para mayat itu Namun sekarang Aku tidak dapat Menemukan mayat-mayatnya Jadi Tidak dapat Untuk melakukan Pendeteksian Kemudian Siauchen pun Kembali bertanya Karena kau adalah Anggota dari Aula Jinghong Apakah anda Punya tanda Yang semacam itu Si pria Lantas mengatakan Jika dia Tidak punya Tanda yang Seperti itu Karena tingkatannya Jauh lebih kuat Ketimbang orang-orang Lainnya Si pria Mengatakan Hanya orang luar Yang ingin Mendapatkan Pelindungan Dan meningkatkan Kekuatan mereka Sendiri Yang akan Ditandai Dan dimanfaatkan Untuk Keuntungan Dan dengan Begini Siauchen pun Sadar Jika pria Yang ada Di hadapannya Tidak punya Tanda yang Penting Setelah itu Si pria Juga menegaskan Kepada Siauchen Wain ini Ditemukan Di Raruntuhan Kuno Siauchen pun Sangat membenarkan Hal itu Itu benar Adanya Aku Juga menemukan Cukup hal Untuk dinikmati Setelah itu Si pria pun Semakin serakah Dia menanyakan Kepada Siauchen Apakah ada Harta karun lagi Selain Wain ini Tahun tanggung Pria ini juga Mengatakan Sobat Aku sudah Disini Kenapa kau tidak mengajakku Duduk di rumah Siaumu Sebentar saja Dan dengan adanya Hal yang semacam itu Siauchen mulai menolak Dia mengatakan Ini sudah larut Saya harus kembali Dan tidak nyaman Menjamu tamu Di rumah Jadi Silahkan pergi Sekarang juga Sepertinya Tensi mulai Memanas Di tempat ini Dan Siauchen Mulai tahu Tentang rencana Yang sedang Dimainkan oleh Pria ini Si pria pun Kini mulai kesal juga Dia mengatakan Sungguh sangat tidak sopan Perbuatanmu Mungkinkah Kau sedang Menyembunyikan Sesuatu Orang-orang di Aula Jinghong Menghilang disini Dan kau Tidak dapat lepas Dari Keterlibatan Masalah ini Karena kau juga Merupakan anggota Dari keluarga Sia Siauchen Kini Mulai terdiam Tapi dia kemudian Kembali Bersuara Awalnya Aku ingin Membiarkanmu Untuk pergi Tapi sepertinya Tidak bisa Kulakukan Siauchen Juga menambahkan Kau bilang Kau tidak punya Tanda jiwa Yang ada Di tubuhmu Dengan kata lain Tidak akan ada Yang tahu Kalau kau Mati disini Yah Ketegangan Kini semakin Menjadi-jadi Di tempat itu Si pria pun sadar Jika Siauchen Punya kesempatan Untuk melakukan Pembunuhan Terhadap dirinya Dia jelas Tidak akan membiarkan Hal itu Dia pun Kini Mulai semakin Emosi Sambil mengatakan Itu juga tergantung Apakah kau punya Kekuatan Untuk Membunuhku Energi spiritual Mulai dikeluarkan Oleh sosok Peria ini Dan dengan Apa yang terjadi itu Siauchen Hanya menangkapinya Dengan sangat Santui Setelah itu Si pria kembali Menanyakan Serahkan harta Karun lainnya Dari keluarga Siaumu Atau aku akan Membantai keluarga Siaumu Sampai tak tersisa Mendengar hal ini Siauchen mengatakan Kau tidak akan punya Kemampuan yang sebesar itu Untuk menghancurkan Keluarga Siauku Jadi Jangan terlalu Banyak omong Si pria pun Kini semakin Merasa tertantang Dan terlama kemudian Dia juga mengatakan Keluarga Siaumu Tak berarti Apapun di mataku Apakah Menurutmu Siaukuhu Yang menjadi terkuat Dalam keluarga ini Bisa menyelamarkan Untuk sampah kecil Seperti dia Aku Aula Jinghong Bisa membunuh Sepuluh dari mereka Dalam sekejap Si pria pun Kini mulai Mengerahkan Kultifasinya Di tempat itu Namun sayang Kultifasinya Tiba-tiba saja Menghilang Begitu saja Si pria Benar-benar Tidak tahu Dengan kondisi Yang sedang Terjadi itu Kekuatan langit Dan bumi Seperti Telah lenyap Begitu saja Disana Siauchen mulai Bersuara Mengapa Kau tidak Terus berbicara Dan sombong Lagi Aku masih ingin Mendengarkan Bacotanmu itu Dan dengan Adanya Kondisi ini Si pria pun Mulai Merasakan Ketakutan Yang luar biasa Pada tubuhnya Dia juga bertanya Siapakah Siapakah Kau Sebenarnya Siauchen pun Kini mulai Memberikan Reaksi Dinginnya Dan dia Akan Segera Menggunakan Kekuatannya Di tempat itu Siauchen pun Mulai Menyiksa Pria ini Secara Pelahan-lahan Dan si pria pun Merasakan Jika tulang-tulangnya Seperti patah Dan rasa sakit ini Sangat Luar biasa Dia sudah Tidak sanggup Untuk Berdiri Lagi Si pria pun Kini akhirnya Menyadari Jika kekuatan Yang semacam ini Hanya bisa Dikeluarkan oleh Orang yang sudah Mencapai Alam Transformasi Dewa Siauchen pun Membenarkan Hal itu Dia juga Mengatakan Seandainya Kau tadi Mengambil Wine dan Pergi Begitu saja Aku mungkin Akan Menyelamatkannya Om Tapi Karena kau Sudah berani Untuk Mengancamku Kau harus Menanggung Konsekuensi Dari hal itu Dengan Kondisi ini Si pria Mulai Memohon Ampun Dia mengatakan Aku sudah Terlalu buta Melihat keadaan Aku mohon Jangan bunuh Aku Tidak boleh Dibunuh Di tempat ini Aku Juga Bersumpah Aku tidak akan Mengatakan Apapun Setelah Aku pergi Dari sini Dan juga Aku tidak akan Pernah lagi Mendekati Keluarga Siao Sama sekali Siao Cen pun Akan Segera Membunuh Pria ini Namun Sebelum itu Siao Cen Menyeruh Pria ini Untuk mengatakan Informasi yang berguna Yang bisa membuatnya Tidak terbunuh Mengatakan hal ini Si pria pun Mulai memikirkan Sesuatu Ia pun Kini mulai Bertanya-tanya Informasi seperti apa Yang harus Kuberikan Tak lama Tak lama kemudian Si pria pun Mengatakan Kau tidak bisa Membunuhku Jika kau Membunuhku Orang-orang Dari Aula Jinghong Akan Datang Ke Keluarga Siao Mendengar hal ini Siao Cen pun Kemudian Mengatakan Kau sudah Tak mampu lagi Untuk Berbohong Tadi Kau Mengatakan Bahwa tidak ada Tanda jiwa Di tubuhmu Dan tidak ada Yang tahu Bahwa kau Akan mati Di sini Dan perlu Diketahui Semua tindakan Siao Cen ini Adalah tindakan Yang dilakukan Oleh Siao Cen yang asli Yang kini Berada di Gunung King Sedangkan Si Kloningannya Berada di Kaki Gunung King Dan Sudah Mulai Membinasakan Sosok Pria Tadi Si Pria pun Benar-benar Sudah Tewas Dan Telah Masalah Itu Sistem Mengatakan Selamat Telah Mendapatkan Senjata Ajaib Tingkat Ketiga Yaitu Sepanduk Suan Mendapatkan Sepanduk Itu Membuat Siao Sen juga Mengatakan Aku Sudah Membersihkan Tubuh Dari Pria Itu Dan Tidak Meninggalkan Jejak Sama Sekali Aku Juga Berhasil Mendapatkan Hadiah Yang Cukup Menarik Sepanduk Tianshi Ini Merupakan Senjata Yang Luar Biasa Senjata Semacam Ini Dapat Untuk Menyerang Jiwa Dan Menghancurkan Jiwa Orang Ini Benar-benar Senjata Pembunuh Yang Berdarah Dingin Telah Masalah itu Xiao Chen Pun Mulai Melangkah Di Keluarga Xiaonya Dan Dia Mengatakan Sepertinya Sudah Bagiku Untuk Terus Meningkatkan Perkembangan Dari Keluarga Siaoku Untuk Memperbanyak Keturunan Sementara Itu Di Tempat Berbeda Tempatnya Di Ruang Rahasia Kerajaan Liang Kita Pun Diperliharkan Dengan Pangeran Liang Yang Kini Sedang Berbincang Dengan Gurunya Pangeran Liang Yang Bernama Ian Zheng King Mulai Mengatakan Kepada Gurunya Itu Guru Maafkan Aku Karena Aku Sudah Lambat Dalam Menjalankan Pekerjaan Yang Kau Berikan Si Guru Pun Lantas Menjawabnya Aku Punya Banyak Murid Di Berbagai Kerajaan Mereka Sudah Lama Mengirimkan Buah Kepada Aku Tapi Mengapa Kau Masih Belum Mengirimkan Buah Sama Sekali Mendengar Hal Itu Yan Zheng King Pun Mulai Mengatakan Guru Saya Sudah Memulai Prosesnya Dan Akan Mengirim Putri Wen Hua Alias Buah Itu Dari Kerajaan Ming Kesana Dalam Beberapa Hari Lagi Si Guru Pun Kini Sudah Semakin Kesal Dia Mengatakan Cepatlah Aku Harus Menyempurnakan Pil Bayin Dan Menerobos Kerana Secepat Mungkin Aku Sudah Terlalu Lama Berada Di ranah Transformasi Dewa Sepertinya Si Guru Ini Benar Benar Kuat Perpisahan Kemudian Terjadi Di Antara Mereka Berdua Dan Dengan Seluruh Apa Yang Terjadi Ini Si Yan Zheng King Pun Kini Semakin Kesal Dia Mengatakan Li Wen Hua Tunggu Saja Aku Pasti Akan Menghancurkan Kerajaan Ming Itu Sian Juga Menambahkan Padahal Aku Sudah Memberikan Banyak Hadiah Pertunangan Kepada Kerajaan Ming Namun Belum Ada Kabar Si Gong Itu Benar-benar Tidak Pandai Dalam Melakukan Pekerjaan Sosok Dari Sian Wen King Kemudian Menyuruh Pasukannya Segera Cari Tahu Apa Yang Sebenarnya Dilakukan Oleh Pangeran Gong Sampah Itu Singkaknya Beberapa saat Kemudian Anak Buah Dari Yan Kini Mulai Mengatakan Jika Keberadaan Dari Gong Tidak Diketahui Dengan Adanya Hal Yang Semacam Itu Yan Pun Sudah Semakin Emosi Dia Akan Segera Melakukan Perjalanan Untuk Menghancurkan Kerajaan Ming Apa Yang Akan Terjadi Selanjutnya Par Kesebelas Pun Berakhir Sampai Disini Sampai